Dalam sejarahnya, masjid adalah pusat peradaban umat manusia The center of excellence-nya masyarakat Masjid adalah laboratoriumnya umat muslim yang melahirkan peradaban yang unggul Bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir, disingkat JNE, Johari Jain merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif Lahir dari keluarga pedagang Tionghoa yang beragama Buddha di Medan, Sumatera Utara pada 1954 Johari memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 1982 Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya Johari merupakan alumnus akademi perhotel antri sakti dan pernah bekerja di Hilton International Hotel Pada tahun 1980, Johari merintis karir di perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT Di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwira usaha Pada tahun 1985, ia mulai merintis perusahaan jasa pengiriman miliknya sendiri Lima tahun kemudian, ia menjual seluruh sahamnya dan mendirikan JNE Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun menjadi seorang muslim Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan dan membantu orang lain Hingga datang waktu itu ketika Johari berdoa di Masjidil Haram saat melaksanakan umrah tahun 2009 Johari memohon kepada Allah SWT agar diizinkan mendirikan masjid Ia pun mengaku mendapatkan jawaban melalui mimpi yang kira-kira berbunyi Jangankan 1, 99 masjid pun diizinkan Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa Tapi sebuah perintah yang harus dilaksanakan Ia pun bertekad mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asma'ul Husna Pada tanggal 3 Mei 2017, Johari mendirikan Johari Jain Foundation Dengan tujuan membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia Tak hanya membangun masjid Johari juga aktif dalam kegiatan amal Baginya, beramal adalah kewajiban setiap muslim Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran Di masa saya masih kecil, ibu saya selalu melasih hati agar selalu berbuat baik kepada sesama Terima kasih telah menonton!